selamat menikmati apaikan aja artefak-artefak yang di belakang hasil karya anak gue gak pantas kali anak medan jadi Persiraja buat 31 pemain tapi keinginan menang kayaknya mereka juga ada walaupun kita sebagai pecinta sepak bola Sumatera Utara Medan pasti bilang sulit lah untuk bisa menang di Medan ya harapan kita ya 3 poin lah ya karena supaya gak dingin kali di puncak Persiraja Bandar Aceh karena mereka 4 poin kan lawan PS-PS mereka draw 0-0 kemudian mereka menggila mengganas ketika lawan Sriwijaya 2-0 nah kita bicara proses goal dari Persiraja Bandar Aceh Persiraja Bandar Aceh mencetak goal dua-duanya dari heading pertama umpan Andik Firman Sah nanti aku liatin videonya Andik Firman Sah lalu di heading sama pemain legion asing mereka si Pires kalau aku gak salah yang tinggi jangkung nanti tugas Joko lah ganti kan menjaga pemain tinggi ini ya kan walaupun ya kan Acis gak main kita gak tau ya apakah Andri Mulyadi yang akan dimainkan ya Andri Mulyadi ya dari anak Aceh juga musim lalu juga Andri Mulyadi juga memperkuat PSMS Medan karena stopper itu kalau di latihan itu ada 4 yang dilatih oleh coach Saragi pada saat itu walaupun aku yakin semuanya Cakra mungkin bisa juga jadi stopper gitu kan jadi ya banyak lah mungkin pemain-pemain yang bisa ya pasti sudah tau lah gitu ke seterituan dan siapa yang terbaik tapi mungkin kalau bicara pengalaman kayaknya Joko sama Andri Mulyadi yang akan diturunkan nah tugas dua stopper nih lah yang akan mematikan kalau misalnya pakai pola 4-3-3 tapi terserah dari coach Saragi lah bagaimana apakah mau lebih ke ofensif mungkin bisa pakai tiga pemain belakang gitu tapi terserah lah ya tapi kalau kita ikuti pola 4-3-3 yang dimainkan oleh coach Saragi maka stopper itu kayaknya Joko dan Andri Mulyadi maka tugas mereka mematikan Pires nah balik lagi ke proses goal dari Persiraja Bandai Aceh semuanya heading yang goal kedua mereka di ke Seriwijaya juga diciptakan oleh Rizky Nasution kalau aku gak salah heading juga nah kalau kita balik lagi pertandingan pertama PSMS Medan Lubuk Pakam melawan Sada Sumut goal daripada Sada Sumut juga berasal dari set piece dan diakhiri di heading jadi aku pikir ya berarti sudah kualitas heading pemain Persiraja juga harus kita perhatikan karena dua goal berturut-turut berarti kan mereka punya kualitas heading tinggal para stopper kita lah bisa mematikannya sama gelandang-gelandang kita lalu set piece juga jangan sampai kecolongan karena kita kecolongan juga di menit menit terakhir ketika melawan Sada Sumut kan 3 menit terakhir kalau masalah atau di mode injury time lah diciptakan oleh Tamol set piece Tamol lalu di heading cantik oleh Titu 1-0 untung terakhir-terakhir aku berani bilang Niko Malau walaupun tidak membuat goal fantastis pergerakannya bisa ngelewatin pemain asing dari Sada Sumut pada saat itu si Uzbekistan mohon maaf namanya gak aku lupa dia crossing di heading Torres kena mistar lalu diselesaikan lagi oleh Ilahi dan skor satu sama itu juga udah injury time babak kedua setelah bermain 10 orang Aji Suta Galung karena kartu merah tapi teringat kartu merah Joko juga captain dari Pesimes Medan harus berhati-hati karena sudah mengantongi satu kartu kuning kan karena kalau sempat ya sayang ya Joko kalau tidak bermain gitu apalagi ya walaupun seluruh kita harapkan seperti yang disampaikan oleh Bang Ari bahwasanya semua pemain itu pasti punya kesiapan mental yang sama lah karena harus siap diturunkan gitu jadi hari hati-hati aku pikir dengan sepi-sepi satu bola-bola crossing karena punya adik Firman Shah pemain nasional lama di Liga Malaysia juga lalu mereka punya striker Pires yang aku baca sebenarnya dari tribun Aceh kalau aku gak salah kalau gak salah tapi kalau gak salah ada tribun Pires katanya gak dibawa itu sewar aja informasi terakhir yang aku lihat dari sebuah situs di Aceh itu kayaknya semuanya di dibawa ya di pikiran Aceh kayaknya semuanya dibawa untuk menghadapi SMS Medan dan bahkan pemain asing mereka juga rata dari Jepang itu juga dibawa jadi aku pikir harus berhati-hati dengan umpan-umpan crossing dari sisi flank dan hati-hati dari set piece karena ternyata kalau dari berbicara dari dua gol Persiraja punya heading-heading yang baik dari sisi SMS Medan kita harus meyakini dan mendoakan SMS Medan bisa mengalahkan Persiraja Banda Aceh kalau cerita tentang pemain asing aku pikir ya kita sepakat mungkin Sosa belum masuk ke formnya walaupun lalu harapan kita ya ya mungkin Sosa bisa dimainkan di awal tapi ketika misalnya juga belum masih buntu ya gak masalah aku pikir Niko Malau menjadi supersub dimasukkan ditambah lagi ada Tores dan Ilahi jadi mungkin secara fisik secara tinggi badan dan postur mereka tidak begitu tinggi tapi lompatan Tores itu gila kali loh kemarin tuh aku kalian tonton lagi nanti aku tengokkan lagi lah kayak mana golnya jadi artinya kita mari kita berbonong-bonong datang ke Stadion Teladan kita berikan dukungan dan mudah-mudahan SMS Medan bisa mengalahkan Persiraja Banda Aceh walaupun ada Andik Pirman Shah yang kayaknya akan banyak dimintain foto oleh fans-fans dari ke pencinta-pencinta sepak bola semata letara karena bagaimanapun ya udah lama juga kan Andik gak ke Stadion Teladan terakhir dulu ketika dia memperkuat perserbaya gitu kalau gak salah itu udah long-long time ago ya kan tapi ya sudah lah artinya ya mudah-mudahan musim ini SMS Medan bisa masuk Liga 1 itu aja dua kita bersama tapi hati-hati dengan umpan-umpan crossing dari Pasiraja Banda Aceh dan hati-hati dengan heading mereka buat Pak Joko dan mungkin Ardi Mulyadi yang dimainkan Ardi Mulyadi yang dimainkan ya tetap mereka yang terbaik apalagi kalau dimainkan itu pemain-pemain dari Aceh mungkin ya jadi kelihatan mereka yang fanatisme medannya udah mainkan karena ada 4 pemain Aceh di ini ya di Medan ada Tengse ya kan itu ya Jal Torres ada juga siapa Devri lalu dengan si Andri Mulyadi 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 itu aja lah mungkin dong-dongan jadi artinya kita harapkan mari kita penuhkan SMS Medan ya Andri Mulyadi betul aku sampai lihat Google lagi betul jadi itu aja hati-hati dengan umpan-umpan crossing Pasiraja Banda Aceh dan hati-hati dengan heading mereka ula-mulaan SMS Medan 3 poin itu aja terima kasih selamat menikmati